Suka nonton bokep? Suka lah, tapi ga dibahas masalah pencintaan. Ya jujur gue capek. Jadi lu sedang mencari sesuatu supaya lu bisa ribut... ...sama Lesti? BT. BT? Iya makanya ini gue seneng nih di konten lu nih. Bilar. Mis, serius nih. Kenapa kau ga suka sama Rizky? Aku? Gak suka sama diri aku sendiri? Gak mungkin. Rizky Ridok. Oh, siapa itu? Kenapa kau selalu menghindar tiap kali ditanya itu? Aku gak pernah menghindar. Tapi? Bukan menghindar. Apa namanya? Ya kenapa aku harus ngebahas dia coba? Kenapa? Karena itu adalah bagian dari masalah lu seseorang yang sekarang lagi sama aku. Jadi gak perlu di ngebahas orang itu. Jadi kau gak suka kalau misalnya bahas mantan? Dalam hubungan lu? Ya. Bukan gak suka. Kalau bukan gak suka kenapa cuma dia yang lu gak mau dibahas? Gua gak bilang gua gak mau dibahas tuh. Tapi? Ya so kok mau bahas. Cuma kan gua gak kenal sama dia. Masa gua bahas dia? Kenapa kalau misalnya lu gak kenal gak mau bahas? Gak apa-apa. Gua sering ngebahas ini cari chaplin walaupun gua gak kenal sama dia. Terus kenapa riski enggak? Kan sama aja kayak chaplin. Lu gak kenal dia? Kenapa lu gak mau bahas dia? Gua gak bilang gua gak mau bahas tuh. Ayo kita bahas. Kan lu kenal sama dia. Yuk gua pengen kenal sama dia. Mana tau gua bisa jodoh sama dia. Waktu itu kan sempet ada riski tuh. Nelfon. Tapi ya gua cuma berasumsi ya. Maksudnya terlihat dari gesture lu kayaknya lu gak terlalu suka gitu kalau ngomongin soal dia. Kayak sekarang nih. Gua bukan gak suka. Tapi? Cuma gua ngeliat saat itu. Lesti. Keliatu gak nyaman. Lestinya yang gak nyaman? Iya. Jadi gua. Apa indikator dia gak nyaman yang lu liat? Dia ngomong kah atau gimana? Ya karena memang ketika ngebahas riski redo dia memang gak nyaman. Gitu. Oh dia pernah cerita? Pernah sama gua. Dan memang kan gua usah ngecengin dia. Soal riski redo ini baru opening udah nanya riski redo nih. Kalau ada yang lain nih harusnya taruh dia ending-ending nih. Karena ini ruang interogasi. Ruang interogasi bang? Iya. Biasanya lu interogasi tuh kalau jawaban kita gak sesuai dengan pertanyaan diikat bang disiksa bang. Beda hal itu. Beda. Gua tidak punya hak untuk mengikat lu itu. Tapi gua akan mampu untuk mengikat lu dari pertanyaan-pertanyaan gua. Gua mau kok diikat bang? Sadomasokis. Lu tau juga Sadomasokis? Suka nonton poke? Suka lah. Masa gua laki-laki udah diatas 2-1 gak suka. Apa suka gak? Suka. Jav? Suka. Apa? Suka. Semua gua suka. Genrenya apa? Apapun. Apapun. Semua gua suka. Milf? Milf? Tergantung milfnya. Halo milfnya cantik menurut gua, tipe gua. Kayak siapa contohnya? Gaby gua. Beda apa sama Sumif? Berarti udah tua dong? Udah tua. Kak. Bini gua udah tua. Betul. Berarti kalo lu lagi nonton bokep siapa yang lu bayangin? Bukan Lesti pasti dong. Ya maksud gua bayangin Lesti. Gua nonton bokep. Ya berarti lu gak nafsu sama Lesti dong? Gimana lu bisa menikah sama dia kalo lu gak nafsu? Ya. Karena kan cinta, gua kan sayang sama dia bukan dari nafsu. Maksudnya sih? Iya. Oh gitu? Kalo gua nafsu gua, pasti gua ketika gua pertamanya sama dia. Gua pasti bakal langsung jatuh cinta. Bekutnya gua nyaman, gua sayang sama dia setelah gua melalui proses pendekatan. Oh gitu. Pendekatan seperti apa yang lu lakuin? Ya pendekatan, gua setiap hari ketemu bareng sama dia. Terus dari cara dia nge-treat gua. Tritmen seperti apa yang dia lakukan? Sehingga lu bisa jatuh cinta? Banyak sebenernya hal-hal kecil dari bentuk perhatian dia. Bagaimana dia bisa masuk dalam lingkungan keluarga gua. Bagaimana dia bisa sayang banget sama orang tua gua. Itu yang bikin lu lulus tuh dari situ? Termasuk salah satunya. Karena memang gak gampang buat cewek itu masuk dalam lingkungan keluarga gua. Tentang mantan lu gak ada yang pernah seperti itu? Gak ada. Gak ada. Cuma dia yang bener-bener deket banget. Dan orang tua gua jadi sayang banget sama dia udah kayak anak sendiri. Oh gitu. Sebelumnya memang mungkin karena usia juga kali ya? Iya. Karena usia masih muda jadi belum ke arah sana, belum ke arah menikah. Jadi orang tua juga masih adalah cinta monyet. Ibaratnya gitu gak sih? Ya enggak lah. Karena orang tua gua juga tau di usia gua sekarang memang mereka pengen gua untuk nikah. Ngarainya ke nikah. Dari 2 tahun lalu sebenernya nyokap gua pengen gua tuh nikah. Sama Lesti? Kalian belum kenal. Cuma bilang dirga dong. Cuma bilang dirga udah madis. Tapi kalo nyokap lu pengen lu nikah berarti nyokap lu udah punya bayangan sebenernya enggak ya? Belum ya? Siapapun waktu itu pokoknya. Bayangan sih enggak. Cuma nyokap gua dulu selalu berpesan. Kalo punya pasangan, nyokap gua kan tau banget gua dimana gua anaknya memang berantakan. Berantakan gimana sih? Ya berantakan kayak anak cowok. Kalo abis pulang pasti baju. Berantakan. Berantakan bias. Terus kayak urakan lah gitu. Nggak rapih gitu maksudnya. Nggak rapih gitu. Nah orang tua gua tuh selalu pengen gua nanti suatu saat punya istri yang bisa bener-bener ngurus gua. Seperti yang beliau lakukan ke gua gitu. Oh waktu itu bayangannya gitu. Dan ternyata beliau menemukannya itu di sosok Lesti. Bisa dibilang begitu. Jadi terharu nih di intergasi apa? Jadi sedih. Tapi entah kenapa gua di awal-awal tuh banyak juga yang berpikir bahwa lu seperti memanfaatkan situasi. Lu sendiri gimana merespon hal itu? Untuk awal-awal gua banyak banget omongan miring bang. Apalagi gua termasuk tipikal yang over thinking. Untuk awal-awal kayak banyak. Wah pansos lu sekemacem. Lu kena amal SD. Terus lu manfaatin momon wajib mumpung sekemacem. Awalnya gua agak-agak kesel. Tapi gua pikir ya udah nggak apa-apa. Memang ketika gua dikasih chance besar. Kesempatan besar. Masa nggak gua ambil? Ya berarti lu mengiakan omongan mereka. Ya nggak masalah. Memang kan setiap orang ada jalanin masing-masing. Dan kebetulan memang melalui Lesti. Gua dikasih kesempatan besar sama Tuhan. Untuk coba sesuatu baru. Yang sebelumnya belum pernah gua jalanin. Ibaratnya lu di awal lu mengakui. Kalau yaudah. Aji mumpung nih sekalian. Tapi seiring berjalanan waktu. Lu akhirnya bener-bener ternyata. Cocok nih amal SD. Ibaratnya gitu ya berarti. Dalam apa dulu nih Aji mumpungnya nih. Ya situasinya maksudnya. Akhirnya lu bisa berdua sama dia. Kemudian lu lebih dikenal luas oleh masyarakat. Ya sebenernya. Parada secara sama aja sih. Maksudnya gini. Banyak juga kok. Mungkin banyak orang berpikiran bahwa. Gua tuh. Didompeng sama Lesti. Tapi pada kenyataannya sebenernya. Entah kenapa gua jujur ya. Nggak terlalu setuju sebenernya. Kalo gua boleh berpendapat. Karena. Karena menurut gua lu bukan. Bukan artis yang. Baru muncul karena Lesti. Lu itu sudah jadi artis sebelum itu. Gua punya fanbase sendiri. Iya. Maksudnya tunggu sih. Dari fakta yang gua cah ini. Dari fakta yang gua. Lihat ya. Sebelum ketemu Lesti. Ini kita berbicara dari followers ya. Sebelum ketemu Lesti. Followers gua tuh 3 juta. Lesti 12 juta. Setelah kita bareng-bareng ketemu. Followers kita sekarang sama. Jumlah peningkatannya tuh sama. Itu artinya banyak orang yang bener-bener. Baru ngikutin kita juga. Baru sama-sama pengen. Tahu tentang kita. Nah itu maksud gua. Jadi entah kenapa. Kalau dibilang lu Aji Mumpung. Mungkin. Saat itu momennya memang lagi dapet. Kalau menurut gua ya. Iya. Tapi. Lu sudah berkarir lama. Jadi bukan. Yang tiba-tiba lu muncul. Gua berkarir dari 2014 juga. Nah itu dia. Gua ngerasain. Proses dari bawah. Gua casting. Naik ojek. Shooting naik ojek gua. Terus casting gua pernah ngerasain. Nunggu dari pagi sampai malem. Pas malem. Gak di casting. Disuruh pulang. Padahal lu udah nunggu lama. Padahal lu udah nunggu salian. Maksudnya dari sekian lama. Perjalanan hidup lu. Dan seharusnya lu udah ngomong dimana-mana juga. Tentang hal ini. Bisa membuat fans-fans yang. Fans-fans kalian berdua lah. Harusnya bisa lebih bijak ya. Cuman pada kenyataannya. Ada aja yang ngehujat lu juga. Itu aneh menurut gua. Sebenarnya itu bukan fans gua menurut gua bang. Gimana maksudnya? Itu bukan fans gua. Kalau fans gua yang bener-bener ngikutin kita. Bener-bener Leslar Lovers. Yang cuma mengaku-ngaku dia itu Leslar Lovers. Jadi maksud lu ada musuh dalam selimut di antara Leslar? Kemungkinan. Kemungkinan dan gua yakin itu. Tujuannya? Ya untuk naikin traffic atau mungkin dia. Atau mungkin dia berasal dari fans-fan base gua yang udah lama. Yang gak suka. Atau dia yang gak suka dengan hubungan gua sama Lesti. Atau juga mungkin couple fan base nya Lesti yang dulu. Sempet sama si A misalkan si B. Si A si B itu siapa? Ya misalkan sama salah satu peserta. Kenapa lu gak mau nyebut Rizky? Ya Rizky hari kan banyak itu fans couple nya. Nah ternyata gua ketemu sama Lesti. Dan deket sama Lesti. Jadi banyak fans-fans yang ngerasa wah cocok 6 hari nih kayak gitu. Dan akhirnya dia kayak. Ini yang gua tau ya maafin kalau salah. Dan akhirnya dia ngebuat cerita-cerita lah. Dimana wah si Rizky ini gini-gini nih gitu. Membuat, menggiring opini lah supaya Lester Rovers tuh pecah gitu. Oh jadi yang dilakukan termasuk yang nanti akan komentar nih. Ini pasti akan ada yang komentar ngapain sih Bang Gileng bahas-bahas Rizky segala. Kan itu udah dulu-dulu. Itu menurut lu adalah termasuk fans atau termasuk musuh dalam selimut dalam Leslar? Ya kalau yang gua tangkap ya Lester Rovers tuh cerita-cerita sebab. Mereka tau mana yang memang harus mereka support karya masing-masing. Mana yang harus mereka ketika Lesti atau salah satu dari kita dihujat lalu mereka ikut-ikutan ngebela. Mereka tau memposisikan diri mereka. Berarti yang akan komen seperti itu ngapain Bang Gileng bahas soal Rizky dan lain-lain itu bukan Leslar menurut lu? Ya bisa jadi. Oke. Karena kalau gua katakanlah gini ya. Gua tuh kan di luar Leslar. Jadi gua kalo dihujat pun gua keselnya kesel. Lu kan G.A. Gileng Adis. Iya bener G.A bener. Cuman kalau lu sendiri yang sempat dihujat oleh mereka itu menurut gua gak masuk akal sih. Karena menurut gua fans itu di seluruh dunia ini terbagi-bagi. Klasifikasinya adalah laki-laki, perempuan, anak-anak. Iya. Nah kadang-kadang yang sering bersuara itu adalah kalo gak ibu-ibu atau mama masuk dalam kategori perempuan. Atau bocah-bocah. Betul. Yang penting komen aja kayak begitu. Nah. Terus lu sempat ini gak sih? Maksudnya. Dan kebanyakan yang komen-komen begitu bang itu kayak fake account. Orang-orang yang sengaja menimbulkan kekisruhan. Oh jadi untuk Leslar tidak ada yang fake account. Berarti sudah bisa kita klasifikasikan. Leslar berarti tidak punya fake account. Gua gak bilang, gua gak bisa memastikan. Tapi menurut gua sih banyak yang gua temuin. Orang-orang yang kayak nge-DM gua. Atau dia nge-posting. Postingan yang sengaja menggiring opini. Atau komen-komen yang menggiring. Itu kebanyakan fake account yang gua tau. Seberapa parahnya haters itu ada di diri lu? Pernah gak sampe ngancam untuk ngebunuh gitu-gitu? Ada gak? Gitu gak bang. Oh gak sampe ya? Enggak sampe. Emang paling paruh abang pernah? Diancam bunuh? Hmm. Pernah? Serius? Iya. Terus gua bilang. Peringat? Hah? Gara-gara? Gara-gara gak suka karena kalian diomongin. Hah? Iya. Terus gua bilang gini. Ini beneran nih? Beneran. Terus gua gak sama sekali gak. Harusnya gua laporin yang begitu-begitu bisa kan. Terus kenapa lo lakukan doang? Karena waktu itu gua kebetulan lagi baik. Jadi.. Sekarang? He? Sekarang? Sekarang gua lagi di tengah-tengah gua. Antara baik dan enggak gua. Tapi waktu itu gua bilang oke gak apa-apa. Mungkin kalo emang waktu gua tiba. Dari tangan lu gua akan mati. Tapi gua tunggu ya. Disini, disini, disini. Gua setiap malem di Indosiar kok. Lu datang aja. Terus dia nge-respon gak? Enggak. Dan itu fake account pasti. Fake account lah. Iya. Fake account. Ya udah. Separah itu. Cuman kalo untuk lu sendiri tidak pernah sampai separah itu? Sejauhin yang gua tau sih gak pernah. Paling parah apa? Ya paling-paling ngateng-ngateng doang sih. Gateng-ngateng. Ini lu. Pansos lu. Pansos segala macem lu. Lu sendiri gimana? Terus lu sempet pusing gak? Terus yang sampai gua di Fitna lah. Kayak sekarang. Gua lagi misalnya. Gua lagi bermain sama lawan main gua di judul sinetron gua. Ya banyak banget kayak perial foto doang yang. Ya kan kalo dalam adegan ada yang mancing kan. Misalnya kamera. Kak Abang nih. Gua mancing kan. Oh iya dong. Kalo acting emang harus gitu. Mancing adegan kan. Nah ada yang fotoin. Terus dia bikin caption yang menggiring. Wah shootingnya sengaja nemenin ya. Sengaja nemenin. Padahal lawan mainnya lagi tik. Terus dia temenin di set. Sengaja ya biar lagi deket ya. Biar posis PDKT lancar kayak gitu-gitulah. Padahal itu memang harus dilakukan. Memang harus dilakukan. Setiap acting aja misalnya katakanlah lu harus megang mukanya. Ini kamera. Ya tangan lu masuk. Tangan lu harus masuk. Banyak banget. Sampai jatuhnya fitnah bang. Kayak hoodie gua mirip sama dia. Padahal bukan hoodie gua. Terus kebetulan si cewek itu pake hoodie yang warnanya sama. Dia bilang itu hoodie. Janjian? Wah bila pakein hoodie buat si Anu gitu. Tapi. Dan banyak orang yang percaya sama omongan itu. Oh gitu. Menurut lu itu fans lu? Fans Leslar? Atau fans Lesti? Engga mungkin Leslar lovers. Dan gua sempet confirm ke Lesdi. Lesti lovers itu gak begitu kak. Lesti lovers itu memang yang. Ya setau gua Lesti lovers itu. Dari yang lama gua kenal tuh. Emang sangat cantun ke kita-kita juga. Cantun. Makanya kalo. Kalo suka ada yang ngatain gua. Jangan diomongin dong. Lesti. Jangan dikata-katain begitu. Karena mereka tidak mengetahui bagaimana. Dunia kita di televisi kan. Iya. Mereka pikir apa yang kita lakukan di panggung itu adalah sebuah kenyataan. Padahal kan sebenernya ada bumbu dramanya disitu. Iya. Jadi sering gua bales. Tapi lu tau kan gua balesnya apa? Iya. Lu sering nyelneh lah balesnya. Iya. Gua paling balesnya biji. Gua gituin doang kan. Terus kalo misalnya dia jawab lagi. Apa tuh maksudnya biji? Gua kasih tau. Skrutum. Skrutum adalah biji zakar buah penis. Gitu-gitu lah gua. Lu kasih definisinya secara ilmiah tuh ya. Iya. Padahal bisa langsung dijawab sama dia tuh. Biji tuh bilar jirayut ya. Bisa. Bisa sih sebenernya. Cuman. Ya. Gua ngerasa. Kalo lu goblok. Gua harus balesnya juga gak boleh sesuai dengan level pemikiran gua. Hmm. Gitu. Nah cuman maksud gua gini. Gua merasa karena gua sering sama lu syuting. Hmm. Dan kita ini sama-sama darah panas karena dari Sumatra. Darah panas. Darah muda. Jadi menurut gua lu pasti adalah tipikal orang yang sulit sekali untuk menahan emosi sebenarnya. Iya. Kadang-kadang memang gua gak bisa nambang. Gua kadang ngebalas juga. Ngebalas. Dan ini banyak yang leslar yang belum tau lu ini. Kalo lu suka ngebalasin juga kayak begitu. Iya. Kadang gua balas. Kadang-kadang sempet juga beberapa kali gua post story kan. Oh iya. Gua sempet post story. Yang menurut gua. Gua lagi kondisi moodnya lagi gak stabil. Terus dapet komenan seperti itu. Bisa kadang gua balas. Terus kadang gua story. Tapi memang penenangnya yang sosok kayak gitu tuh memang dede. Celesti ya. Itu termasuk dia sosok penenang. Bagi gua maksudnya ketika ada hal yang kayak gitu. Kemudian dia lagi di samping gua. Dek komennya begini. Udah kayak diemin aja. Anjepin aja. Sabar aja. Itu anak memangnya sabernya luar biasa. Dan gua. Belum sampai level sabar seperti dia. Ya kalo misalnya sama jadi gak menarik ya. Mungkin emang harus berbeda kayak gitu kondisinya. Tapi Bilar. Maksudnya gua sih tidak pernah. Tidak pernah membayangkan untuk bisa menjadi lu ya. Karena jujur lu sangat besar. Ketika menyebut nama Rizky Bilar. Itu badannya. Ketika menyebut nama Rizky Bilar sendiri itu tuh. Keterkaitannya itu dengan kata viral. Dan memiliki exposure yang sangat besar seperti ini kan. Berarti lu harus punya energi ekstra. Baik untuk membahagiakan klien. Dimana tempat lu lagi bekerja. Membahagiakan keluarga lu sendiri. Membahagiakan pasangan lu. Sama membahagiakan diri sendiri. Kerepotan gak lu. Gue untuk saat ini. Gue sempet ngerasain kayak gitu. Gue capek. Jadi gue capek. Fisik gue. Otak gue agak stress. Dan belakang ini memang. Gue suka. Agak kesel dengan hal-hal kecil sekarang. Sensitive. Sensitive. Karena capek tadi. Kemungkinan. Kemungkinan. Terus yang lu lakuin untuk stress release apa biasanya? Kalau lu lagi stress gitu kan. Ada orang jalan-jalan. Atau mungkin ngeliat handphone. Atau mungkin untung aja. Untuk jalan-jalan kan memang gue lagi. Gak mungkin kan? Gak mungkin. Gak mungkin. Kalau lu apa misalnya yang lu lakuin. Kalau pas lagi stress banget gitu tuh. Sementara tidak ada orang yang bisa menenangkan lu. Cara menenangkan dirinya gimana? Tidur. Walaupun cuma sementara. Terus. Baca buku kadang. Buku macam apa sih yang dibaca Rizky Bilar? Gue suka buku-buku karangan. Gue suka novel karangan trili. Laka. Berarti yang ada pesan-pesan positifnya untuk membagitkan sikis kita ya? Ya salah satu. Kenapa? Kenapa lu suka dengan hal-hal seperti itu? Ya untuk sedikit banyak ngebantu untuk ngebalikin mood gue sih Bang. Dan untuk ngisi kekosongan waktu juga sih. Ketika lu, maksudnya kan menurut gue sih menarik sih. Orang untuk tenang akhirnya dibaca buku untuk membagitkan mood. Karena jarang sekali orang yang seperti itu. Sebab kebanyakan sih mereka kalau tidak bermain musik, kalau tidak nyanyi, teriak-teriak untuk melepaskan emosi tadi kan. Barang main musik gue gak bisa. Belum mahir. Belum mahir tapi lu lagi belajar ya? Lagi belajar. Memang harus selalu belajar. Kenapa? Abang aja gue lagi belajar lagi nih. Betul. Gue heran emang lu kagak puas sama kemampuan skill lu. Memang lu, maksudnya dengan ini skill, lu selalu expand skill lu. Ya karena gue harus ke Hollywood. Menurut gue kalau harus ke Hollywood, gue gak bisa kayak gini-gini aja. Bahkan ketika gue belajar pun gue gak tau apakah skill gue sudah cukup mumpuni untuk bisa berada di tengah-tengah itu. Kalau gue gitu mikirnya. Sebenernya lu anggap gue besar, gue nganggap bahwa gue tuh pengen seperti Gilang Dir gak tuh? Gak mempan. Gue tuh penjilat, jadi gue tau mana yang lagi ngejilat mana enggak. Gue tuh pengen seperti Gilang Dir gak? Gue malah pengen jadi seperti Cirayut. Gue malah pengen seperti Rara. Gue malah pengen jadi Lesti. Gue bisa mengambil ilmu dari Bilar. Tentang bagaimana dia mengatasi segala situasi dan kondisi yang terjadi pada dirinya sekarang. Keviralan itu besar loh Bilar. Efeknya juga luar biasa. Bahkan ketika... Dan gue juga bersyukur banget sih, keviralan gue bertahan sampai sejauh ini loh Bang. Tadi gue expect gue berpikir, tadinya ketika gue pertama kali. Boom. Mungkin lah paling sebulan-dua bulan lah. Dua bulan itu udah bonus itu bagi gue. Bosen gak sih lu dengan keviralan lu ini? Maksudnya ceritanya baik-baik aja. Ibaratnya kan kalau misalnya kita bicara soal fluktuasi hidup. Yang namanya hidup kan pasti ada seneng. Seperti roda lah ada sedihnya, ada marahnya, ada emosinya. Sementara lu tiap kali diundang di setiap acara yang dibahas adalah soal percintaannya. Emang kalian tuh sempurna itu hubungannya Lestia sama Bilar? Ya yang baik-baik aja itu kan menurut anggapan orang. Kadang-kadang kita memang dan gue memang bukan tipikal orang yang menunjukkan memperlihatkan apa yang gue rasakan gitu. Yaudah gue semuanyin aja semuanya gitu ketika gue lagi kesel ada masalah. Pasti gue tetep ketawa berusaha ketawa gitu. Dan soal ketika lu bahas tadi soal capek gak dibahas masalah pecintaan? Ya jujur gue capek. Karena? Bosan aja gitu? Eh bosan ya. Itu aja yang dibahas. Jadi lu sedang mencari sesuatu supaya lu bisa ribut sama Lesti? Ya gak gitu juga. Masa gue pengen ribut. Kan kita pengen yang backpack aja. Gue gak tau makanya gue nanya. Maksud gue kalo lu bosen dengan hal-hal yang biasa-biasa aja lurus-lurus aja lu pengen belok dikit gitu. Gue pikir lu sedang punya strategi baru gitu. Maksud gue masa pecinta tuh kayak ditanya lu ini gimana hubungan lu? Kayak gitu-gitu. Ya bete. Bete? Ya makanya ini gue senang nih di konten lu nih. Ini termasuk yang ya istilahnya gak seperti yang udah-udah yang gue di konten orang gitu. Jadi Deddy Kobuzier lebih buruk daripada konten gue ini? Gue gak bilang buruk loh. Gue cuman bilang beda loh. Enggalah. Enggalah dalam artian gini sebenernya. Gue tuh sebenernya banyak sekali pertanyaan di kepala gue. Tentang lu gitu. Apalagi soal hubungan. Ketika lu dengan Lesti lu memiliki... Katakanlah lu udah punya fanbase. Lesti sudah punya fanbase. Kemudian kalian mengalami nasib yang sama ibaratnya. Orang terdekat kalian menikah. Kalian menjadi dua orang yang tersakiti. Kemudian kalian menyatu. Dan itu kan menjadi seperti sebuah kisah dongeng. Bagi orang-orang di luar sana. Wah akhirnya semua orang berharap. Pokoknya ini endingnya harus oke nih. Harus happy ending. Nah sementara kita tahu bahwa realita kehidupan itu tidak semulus itu. Cerita dongeng tidak seperti kisah nyata. Dan kadang ekspektasi kita bisa jauh lari dari kenyataan. Emang jadi lu gak pernah ribut sama sekali sama Lesti? Sekalipun. Ribut? Ribut kecil pasti ada dalam suatu hubungan. Lu aja yang udah nikah pasti ada. Gue gak ribut kecil mah. Ribut gede. Nah. Kalau lu ribut kecilnya apa? Intrik konflik pasti ada dalam suatu hubungan. Apa? Ribut seperti apa? Ini gua aja nih. Ini vaping kayak gini. Pasti ada yang komen. Bang kesian bilar. Itu asap rokoknya. Gak gue makan ya. Asap gue makan. Padahal kalau mereka tahu ini vaping baunya enak banget. Ini bukan pengaruh meluangan lu bang. Iya ini Stella kok. Terus? Gak apa-apa. Belum ada sponsor yang masuk. Stella tolong ya bilinnya. Lu tau efek lu itu ketika lu berbicara pasti akan menjadi sebuah pemberitaan. Apapun yang lu lakukan. Lu tuh sebesar itu. Maksud gue lu berarti sudah siap berada di posisi sekarang. Bener gak? Gue bilang siap sih. Sebenernya mau gak mau siap gak siap kan. Karena memang gua udah kecemplung. Tapi jujur ya bilar. Gua selalu bilang ke semua orang. Kan ada yang ngecengin lu juga. Ngapain sih bilar? Yang sih bareng lu semua? Pasti banyak lah. Ngapain gitu kan? Dia juga belum ngomong gitu-gitu. Gua selalu bilang gini. Iya dia memang baru. Tapi anaknya baik. Attitudenya oke. Dan dia mau belajar. Gua selalu bilang begitu. Lu tanya sama semua orang. Tapi lu kesel gak lang? Karena dia lebih viral. Gua sirik. Gua jujur-jujur aja. Gua sirik dia viral. Cuman anaknya baik. Dia mau belajar. Dan gua, Irfan Hakim, Ramzi. Pernah berada di posisi yang sama. Belajar. Jadi menurut gua tidak salah. Untuk dia berada di posisi yang sekarang. Gua selalu bilang gitu ke orang-orang. Itu orang mana yang ngomong gitu? Semua. Hampir semua orang bilang. Yang ketemu sama gua. Gua selalu bilang seperti itu. Gua selalu mengaku bahwa gua sirik. Soal keviralan lu. Tapi bukan berarti gua harus menjelekan lu. Tidak. Maka dari itu. Lu gua undang kesini juga. Gua sekalian mau. Cari tau banyak tentang diri lu. Supaya gua bisa ngambil ilmu dari lu juga. Sama gua juga. Nah maksud gua. Ketika lu sudah sebesar ini. Kontrol yang tadi gua bahas. Mengenai lu ngomong ini. Berat. Kemudian nanti ada yang viral. Bahkan ketika. Katakanlah. Gua ngelawak nih. Lu ketawa aja. Ketawa terus. Yang diambil ketawa lu. Bukan lawakan gua. Sirik gua. Sirik? Iya. Cuman memang sekarang posisinya seperti itu. Nah lu sendiri menanggapinya gimana? Ketika lu tau bahwa gua sirik sama lu. Belum pernah ada sebelumnya orang yang terang-terangan ngomong sirik sama lu seperti ini. Belum pernah ada. Ya gua sirik sama lu. Tapi kalo gua mau jujur. Ya gua juga ngerasa. Kan gua pekaan anaknya. Jadi. Gua pekaan anaknya. Dan menurut gua lumrah sih. Lumrah maksudnya. Ketika gua pertama kali syuting aja. Snetron atau apapun itu kan. Ya. Kadang. Iri-irian dalam suatu pekerjaan. Suatu lingkup pekerjaan. Bukan cuma di entertain ya. Instansi mana pun. Atau di kadang di suatu korporat juga banyak banget orang-orang yang memang iri dengan suatu kedudukan. Dan ya itu hal biasa bagi gua. Yang terpenting. Orang itu gak. Ngerugin gua gitu. Maksudnya gak. Gak. Ya oke. Gak ngurugin secara langsung lah gitu. Kalo cuma suatu bentuk ya. Iri. Ya kadang gua juga. Gua sebagai manusia juga wajar gua punya iri. Gua juga pernah kok di posisi gua iri sama. Peran utama ketika gua berada di posisi second lead. Terus. Kok dia jadi second leadnya. Kok dia jadi peran utama ya. Padahal menurut gua acting gua lebih bagus nih. Ada gua pernah juga di posisi kayak gitu. Cuma memang kan. Di MC gua baru. Baru. Gak nyampe 6 bulan gua di MC bang. Untuk di senetern aja gua setahun pertama. Itu gua bener-bener bego banget. Ya baru bener-bener lumayan ya. Setelah 3 tahun acting. Ya proses tadi kan. Proses. Dan ketika gua. Gua aja di tahun 2019. Ini gua jujur di tahun 2019. Gua ngerasa gua punya pengalaman nih. Lalu ada seorang anak. Yang jadi peran utama. Karena dia punya kakak yang udah ngetop. Diri gua saat itu. Ya cuma gua. Ya mau gimana. Memang begitu situasinya. Yaudah. Yang penting ya. Gua ngelakuin yang terbaik. Dan sekarang juga pun. Karena orang dalam lah waktu itu ya. Karena orang dalam. Dan ya sekarang. Yang bisa gua lakukan adalah. Yaudah paling gua bisa belajar. Untuk ngebuktin lah. Gua punya juga. Punya. Punya kemampuan ya. Dan ya. Yang penting. Itu tadi proses lah. Gua mau nanya jujur tapi. Apa? Gua kan di panggung mulutnya sampah. Lu pernah kesel gak sama gua? Jujur. Dari. Ya ibaratnya dari berapa kali. Lu. Ngerosting gua. Ya pernah lah ada. Sekali dua kali lah. Kenapa lu gak bilang? Apa? Kenapa lu gak bilang kalau lu kesel sama gua? Ya biasa lah. Maklum lah. Ya wajar. Lu senior gua. Kalimat apa yang bikin lu sakit hati? Lu senior gua. Menurut gua sih mau senior mau apa. Tidak ngomong aja. Karena di belakang itu selesai menurut gua. Cuman kan tidak sebagai semua orang. Kalimat apa waktu itu? Masih inget gak? Kalimat. Ya biasa lu ngecing. Oh gua pernah. Gua inget nih. Gua tau lu pernah nge. Gapapa nih on cam nih. Gapapa dong. Gapapa dong. Lu pernah tuh pas sama Vildan. Itu kan baru-baru ini. Gua inget. Gua inget ya. Gua kan capek banget tuh. Gua kalo gua udah capek banget tuh bang. Abis facting segala macem. Pagi sampe sore. Abis itu ngos kan malem. Tuh kalo gua drop tuh keliatan tuh. Capek banget. Gua bongong. Baik bongong. Baik diem. Lu ngeledekin gua tuh. Gua tau lu nyindir gua saat itu. Ya karena gua memang selalu begitu. Bahkan jaman jirayut dulu kayak gitu gua sindir. Terus terus terus. Kalimat gua apa waktu itu? Masih inget gak? Gua inget. Gua ingetan gua kuat. Gua bilang. Gua bilang. Wah. Vildan mundur. Apa? Bukan. Lu bilang ini. Yang tiktokan kan? Iya tiktokan. Terus. Punya kualitas tapi segini-segini aja. Ada yang gak punya kualitas tapi ya dapet bayaran. Gitu-gitu lah. Enggak bukan. Bukan itu. Gua inget. Itu yang lu bilang. Seakan-akan lu tuh kualitas lu tuh gak worth it dengan apa yang lu dapet gitu. Sementara yang gak berkualitas justru dapet lebih. Itu. Cuma waktu itu kan gua ceng. Cuma waktu itu kan yaudah gua malah ngerespon ya. Saber bang. Bersyukur gua bilang. Nah sama ini juga kalimat gua waktu itu sama pas Vildan. Vildan udah mundur gitu kan. Bilar maju. Ayo Vildan mundur bukan jaman lu lagi. Nah kalo itu gua justru gak sakit hati. Karena waktu itu situ mood gua lagi. Yaudah lagi nyantai. Lagi nyantai. Di. Ya kalo lu sakit hati gua minta maaf lah waktu itu. Enggak lah. Gua gak sakit hati. Paling. Kayak. Tapi lu ngedumul sampe pulang. Ngedumul sih enggak ya. Cuma kan keliatan. Duh. Gua ngenek banget tau bilang ya. Gimana ya. Ya gua jadi ngenek sendiri. Gua kan orangnya ngenek kan bang. Kalo gua boleh jujur ya. Gua tuh ada di masa transisi. Transisinya adalah. Ketika. Gua dulu main sinetron. Gua di anjing-anjingin dibabi-babiin sama director. Hmm. Apalagi director India. Lu pernah ketemu director India? Pernah. Gua juga pernah di anjing-anjingin. Itu tai banget tuh kalo udah director India tuh. Di alat. Kelamin cowok. Ya ya ya. Depan muka. Depan muka gitu ada. Gua udah pernah. Gua udah nahan gak ngomong lagi. Nah. Di masa transisi. Di masa transisi. Jadi gua berada di masa itu. Sampai ke masa digital sekarang. Gua berada di tengah-tengah. Hmm. Jadi sisa-sisa dari masa transisi itu masih ada. Masih membekas. Hmm. Dan gua merasa bahwa. Hmm. Mungkin untuk membentuk karakter seseorang yang baru sama kita. Lu kerasin aja. Karena jujur. Di Indonesia tuh butuh lari menurut gua. MC di Indonesia tuh butuh lari. Lu gak bisa jalan. Setuju. Kita tuh sudah ada di patternnya. Pakemnya udah disini nih. Kalo lu baru masuk. Hmm. Dan ternyata lu cuma bisa disana doang. Hmm. Ya lu akan terus sampe. Pelan banget sampe kesananya. Sementara ekspektasi semua orang terhadap lu itu begitu tinggi. Betul. Dulu hal tersebut yang pernah bikin gua sakit hati. Pernah dilakukan oleh senior-senior gua. Gua gak perlu sebut nama lah. Tapi. Akhirnya. Ya. Gua. Di satu sisi gua berterima kasih. Karena pecutan-pecutan itulah gua mau membuktikan diri. Oh. Walaupun sebenernya gua masih emosi. Masih dendam. Kadang-kadang. Nih lu liat gua ini. Nih. Sekarang. Gimana lu. Mau gimana. Jadi jujur. Di balik kesirikan gua. Di belakang gua gak pernah ngomongin lu. Sama sekali. Lu tanya sama semua orang. Karena gua. Mendingan gua ngomong langsung depan muka lu. Daripada gua harus ngomong di belakang lu. Makanya ini gua tanya disini gua buka. Hmm. Sebab kalau masih ada yang sakit hati. Gua akan minta maaf. Karena gua gentle. Yaudah. Kayak begitu. Gua juga begitu. Gua juga ya. Sebenernya kalo untuk sakit hati. Gua dari all the entertain gua udah sadar bang. Bahwa. Memang. Kita harus sabar di dunia ini. Sabar dengan makian. Sabar dengan kesenioritasan. Bahkan ketika gua syuting juga. Gua ngalami. Udah ngalami. Awal kayak gitu. Dikatain. Disinder lah. Gak bisa ngelaman mainnya begini lagi. Kayak gitu-gitu. Dan. Ya. Mental gua sedikit banyak kebentuk dari situ bang. Gua tuh jujur sebenernya gak terlalu setuju dengan kesenioritasan. Senioritas. Kemudian ada junior. Gua gak terlalu setuju soal itu. Kita memang setuju. Tapi memang. Iya. Pada kenyataannya memang mungkin itu yang terasa. Dulu waktu. Jirayut itu. Satu tahun dia. Satu tahun setelah disana. Dia masih belum bisa ngomong apa-apa. Baru-baru ini dia mulai bisa. Akhirnya sangat lucu gitu. Tapi gua bilang kesenioritasan bukan di. Di tempat kita ya. Di lingkungan kita ya. Malah menurut gua. Di lingkungan kita. Gua ngerasa kayak. Gua justru dikasih space. Sama yang lain. Oh harus. Sama lu. Ayrvan. Abi Ramzi. Itu tuh masuk. Susah lu masuk di. Kalian ini udah kuat nih. Tiga serangkai nih. Untuk masuk dalam. Trio kalian ini. Termasuk sulit banget loh. Dulu sebelum gua. Mereka itu. Sudah sangat kuat. Rina Nose. Irvan Hakim. Sama Ramzi. Jadi berempat. Jadi berempat. Kemudian Andika Pratama masuk. Berempat tuh. Nah. Pada waktu itu. Gua menjadi orang kelima. Di antara mereka. Nah. Ketika gua menjadi orang kelima. Lu. Lu bayangin deh. Maksudnya ini kita sama-sama sharing ya. Mengenai posisi. Pada saat kita nge-MC. Rina itu kan tipikalnya yang bersama kayak gua. Icebreaker. Ya. Kalau serius sudah ada Ramzi. Kalau sedih sudah ada Irvan. Andika Pratama waktu itu masuk sebagai leader. Dia yang ngarahin acara. Oh iya. Ya. Dia yang nge-lead. Dia tau. Momen ini harus kemana. Momen ini harus kemana. Itu. Kerjaan Andika Pratama. Lu bayangin gak. Betapa sulitnya gua masuk di antara keempat posisi itu. Sementara semua posisi itu sudah terisi. Ya. Akhirnya yang gua lakukan adalah. Ya gua coba untuk melakukan apapun. Nge-lead iya. Ini iya. Itu iya. Ini iya. Semua. Nah untungnya. Dari sekian banyak yang mencoba masuk. Bersama dengan acara-acara yang mereka gawangi. Gua termasuk yang bertahan. Karena posisi gua sama kayak lu sekarang. Ibaratnya. Gua dengerin. Oh gini. Ya oke. Gua ngikut. Oh iya oke. Gua ngikut. Nah itu yang lu lakuin. Dan banyak orang gak tau bagaimana posisi lu itu di belakang. Nah. Itu pula yang akhirnya gua coba untuk pancing. Gua. Kalo misalkan orang itu menurut gua tidak punya potensi. Gua akan diemin. Kalo orang punya potensi menurut gua. Gua akan gali dia. Entah gua maki dia di panggung. Entah gua nyindir dia di panggung. Karena menurut gua lu punya potensi. Ya menurut gua. Ini bukan. Ini bukan. Klarifikasi ya. Tapi biar lu tau. Ini intergasi. Betul ini intergasi. Tapi biar lu tau bagaimana karakter gua sebetulnya gitu. Di belakang panggung pun juga gua sebenernya kan. Kalo lagi gak pengen ngobrol ngelawak gua diem aja. Bener gak? Yaudah diem aja. Kalo lagi gak bisa diem. Kalo lagi gak bisa diem kan parah. Ngomong mulu lu bang. Ngomong mulu. Cuman ya itu tadi. Maksud gua supaya lu tau. Bukan berarti gua membenarkan kelakuan gua ya. Kalo lu sakit hati gua minta maaf. Secara gentle gua minta maaf. Tapi gua tau lu punya potensi sebesar itu. Dengan energi sebesar itu. Dan fanbase sebanyak itu. Sebenernya. Kalo bisa dibilang nih ya. Kalo bisa dibilang dari. Berapa bulan kita bareng. Rasa. Ya bukan sakit hati sih sebenernya. Gua kayak kesel. Karena gua bukan tipikal yang nyimpen bang. Gua kesel. Yaudah kesel saat itu. Yaudah gua hilangin. Menurut gua ya. Lu lebih banyak. Sisi baiknya yang gua terima dari lu. Selama kerja sama-sama lu. Daripada sisi buruknya. Jauh banget sih. Sisi buruknya cuma sedikit dong. Malah gua. Bisa inget momen itu. Karena sangkin sedikitnya. Sementara dari. Dari kita mulai di popa. Ini bukan karena lu lagi ngejilat kan? Enggak lah gua ngejilat. Agak. Terus? Ya. Dari. Pertama kita di lidah kan. Kayak. Lu banyak banget ngelempar-lempar ke gua. Terus. Di popa juga. Ngebantu juga. Gimana caranya ngejaga flow. Gimana cara ngikutin ritme. Ya banyak ilmu juga yang gua dapet dari lu bang. Dan itu yang gua inget. Daripada gua inget. Sisi. Jeleknya gitu. Sisi buruknya. Gua mau nanya. Kalau menurut lu. Ramzi itu gimana? Jujur ya? Abi Ramzi. Abi Ramzi itu. Tipikal yang. Menurut gua. Termasuk yang cuek ya. Dia gak terlalu peduli dengan. Situasi kita di belakang panggung ya. Kecuali kita memang. Ngajak dia ngobrol dan diskusi. Baru dia mau. Ngikut. Dan ketika di stage. Ya dia termasuk yang. Gak pelit ilmu juga. Sama kayak lu. Sama kayak air. Airvan juga. Cuma kalau bedanya. Kalau menurut gua ini ya. Kalau menurut gua nih. Maaf-maaf nih airvan. Kalau menurut gua kayak airvan nih. Kadang. Dia ngebagi nih. Tapi ketika dia asyik sendiri. Dia asyik sendiri nih. Lupa. Hampir lupa. Gitu. Kalau menurut gua. Itu. Itu Irvan ya. Itu Irvan. Halo Jirayut. Jirayut ya. Kan prosesnya kan dia lagi masa. Belajar juga. Masih proses. Dan dia kan memang banyak. Nangkep dari lempar-lemparan host. Belum. Ya ya. Belum bisa ngelempar. Jux gitu gitu. Gitu. Kalau gua di luar dari tadi yang lu omongin. Secara profesionalitas kerjaan gimana? Di luar dari gua sering sampah mulutnya. Iya. Lu oke lah. Maksudnya. Lu termasuk. Tipikal artis yang on time. Gua perhatikan itu. Gua perhatikan lu. Lu on time lu. Masuk on time lu. Dulu enggak. Hah? Dulu enggak. Enggak. Sekarang kenapa? Gua on time itu baru-baru ini. Kenapa? Jangan ketawa lu bre. Kenapa? Dulu gua enggak on time sama sekali. Alasannya? Alasannya gua. Alasannya kenapa lu sekarang tiba-tiba berubah on time? Gua mau ke Hollywood. Itu trigger gua. Seandainya. Ternyata lu tidak jadi menikah dengan Lesti. Oke. Terus lu gimana? Suomen ulang. Selamat malam. 10 beirat blok.